Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru cobain custom kernel dari Simple. Simple kernelnya ada update-an dan di sini sudah fix untuk video. Di versi sebelumnya masih ada bug dan di sini sudah fix untuk di versi update-an tanggal akhir bulan 11 ini guys. Dan di sini juga sudah tetap input 66Hz untuk screen refresh rate-nya. Jadi buat kalian yang suka, mungkin kalian bisa cobain custom kernel yang satu ini. Karena nggak perlu pakai apapun, langsung flash kernel, langsung include 66Hz screen display ya. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and screencap. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes ganti custom kernel ya. Dan berhubung di sini sebenarnya saya ingin ganti custom ROM ya. Cuman kita masih pakai di Nusantara Project. Dan di sini kita kernel bawaannya, kernel 16G next gen ya. Dan ini yang versi terbarunya guys. Oke guys, jadi di sini kernel 16 ya. Saya sebelumnya betah banget di 16 kernel. Dan kita pernah cobain kernel simple ya untuk di Android 12 dan itu bisa booting ya. Tapi di simple kernel itu ada bug di bagian video. Jadi saya kembali lagi pakai 16 kernel guys. Dan sekarang 16 kernel, nah 16, si simple kernel ada update ya di tanggal 29 ini. Dan update-an itu sudah fix di bagian video recorder ya. Jadi karena sudah fix di bagian video, saya ingin cobain lagi ya. Karena di simple kernel itu enak buat game. Dan screen refresh rate untuk layarnya itu bisa sampai 66 ya. Di sini masih standar ya. Cuman kalau untuk jangka panjang banget kayaknya kurang sehat ya. Cuman kalau buat untuk beberapa bulan sih masih enak-enak aja ya. Sambil nungguin mau cobain ROM yang lain guys. Di sini untuk screen display-nya refresh rate-nya masih 60.0Hz ya. Jadi kita sekalian ke simple kernel ini untuk update. Dan di situ update-nya langsung ke 66. Yang nggak perlu install apapun langsung otomatis update untuk refresh rate-nya keganti ya. Oke dan di sini kita tesnya di Nusantara Project Android 12 dan di simple kernel ini support Android 11, Android 12 sudah support ya. Jadi kalian bisa cobain di Android 11, bisa cobain di Android 12, bebas dua-duanya support ya. Dan untuk di Android 11, 12-nya AOSP ya. Kalau MIUI mungkin nggak support ya. Oke dan sebelum kita cobain di sini kita kasih tau dulu untuk di CPU-Z sebenarnya clock speed-nya sama aja ya. Tapi performanya agak berbeda ya. Oke kita tes strolling test dulu. Kita tes 1 menit. Dan mungkin kalau mau lebih lama kalian bisa tes sendiri ya. Tesnya sampai 5 menit-10 menit bebas ya. Tapi di sini kita tes 1 menit doang guys. Biar nggak terlalu panjang durasinya juga ya. Jadi kalau mau tes sendiri bebas ya kalau mau lebih lama. Dan kita tes 130 menit untuk awal stabil ya. Oke di sini masih enak stabil. Kita tungguin 1 menit. Dan lebih lama dari itu mungkin kalian bisa tes sendiri aja. Kita nggak terlalu lama biar nggak habisin durasi juga guys. Oke kita tunggu sampai 1 menit dulu. Dan nanti kita tes ulang. Kita tes ulangnya setelah ganti custom kernel. Dan nanti kalau cukup waktu kita tes di game PUBG juga ya. Nah bebas untuk PUBG Mobile ya. Kita tes di PUBG Mobile mungkin nanti. Oke tetap stabil 130an ya. Masih ini masih stabil 130an guys. Oke mantep. Tetap stabil ya. Tetap hijau. Dan kita langsung masuk TWRP untuk flash custom kernel ya. Di sini nggak ada mages lagi. Kita masuknya via ini aja. Recovery mode kita masuk ya. Oke guys jadi kita langsung masuk di recovery via lewat status bar ya. Di sini tulisannya kembali ke setelan pabrik. Tapi nggak usah panik santai aja karena ini ke recovery-nya ya. Jadi kalian santai nggak perlu panik kalau misalkan di ROMnya sama. Dan di kernel simple ini bisa di Android 11, bisa Android 12 ya. Jadi nggak harus di Nusantara ataupun bisa di Android 12 yang lain. Nggak harus di sini ya. Oke kita tinggal tungguin lumayan lama ya bootingnya. Oke dia baru nyala ini. Kita tunggu sikit lah. Oke guys jadi sudah masuk TWRP. Dan di sini kita pakai Pit Black Recovery Project ya. Dan di saran ini samain aja TWRP Flashroom. Kernel Magic samain aja kalau bisa yang terbaru. Dan caranya update-nya di deskripsi guys. Oke sebelum kita mulai kita bisa cari custom kernelnya. Di sini kita cari-cari-cari mana dia kernel. Kernel simple ya. Simple kita sudah pernah download sebelumnya. Simple kernel. Oke ini dia. Ada yang tanggal 29, ada yang tanggal 12 ya. Kita yang update terbaru tanggal 29. Dan sebelum kita mulai mungkin kita bisa backup dulu bagian boot sama DTBU. Kalau mau backup ya. Tapi kalau bisa langsung. Di sini kita langsung karena saya sudah pernah backup ya. Kita flash tanggal 29 ya guys. 29 bulan 11 ya baru kemarin guys. Ini update antar barunya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke kita tungguin sampai kelar. Dan begitu kelar mungkin kita langsung wipe caca ya. Wipe caca di awal ataupun di akhir. Bebas. Kalau nggak wipe juga harusnya tetap bisa booting ya. Opsional guys untuk wipe caca ini. Jadi bebas. Dan kita lihat mudahan sih bisa booting. Kita langsung klik sistemnya. Oke kita tinggal tungguin. Harusnya aman tanpa bootloop. Tanpa gimana-gimana. Gimana-gimana ya harusnya sih aman guys. Oke bisa masuk boot animasi ya. Dan mudahan bisa booting. Buat yang mau ambil boot animasi dari Nusantara Project. Bisa cek deskripsi guys. Jadi buat yang mau ambil lagi ya. Di deskripsi sudah di channel-man untuk boot animasinya doang. Kernelnya juga di deskripsi. Romnya di deskripsi. Semuanya di deskripsi. Kita tunggu sampai booting aja lah. Oke guys. Jadi ini sudah masuk di home screen ya. Kita tes double tap. Sebelum kita mulai. Double tapnya berfungsi ya. Double tapnya guys. Jadi double tapnya ini nggak ngebak ya. Untuk double tap bisa booting. Bisa nyala. Dan layarnya juga licin ya. Layarnya juga sensitif. Enak nih guys untuk layar sensitif. Dan kita coba masuk set setelan dulu ya tentang ponsel. Kita masuk ke versi Android. Dan kita lihat. Ini dia guys. Simple kernel. Dan ini klang version 13 ya. Versi 13 klang versionnya. Dan ini di tanggal 29 November bulan 11 ini ya. Dan ini yang versi terbarunya. Jadi harusnya sudah bisa fix untuk screen recorder ataupun video lah bahasanya guys. Simple kernel ini. Cuma mungkin untuk full lengkap coba tes dia bisa atau nggak di video yang lainnya. Bukan di video ini. Karena di video ini. Kalau biasanya sih awal-awal sih oke-oke aja ya. Nggak ngebak kelihatan. Biasanya nih pengalaman kan. Biasanya ngebaknya itu kelihatan 1 jam, 2 jam, berapa jam setelahnya. Yang nggak langsung guys. Tapi kalau ini normal ya. Suara juga ada. Gambar bergerak. Sementara aman. Dan kita lihat di device info HW ya. Jadi kalian kalau ngecek bisa di device info HW. Dan di sini 66 HZ ya. Untuk simple kernel ini guys. Dan ini mantap ya. Buat nge-game. Performa game di sini jangan diragukan. Dan kalau kita lihat dari CPU-Z. Kalau kelihatannya di sini sebenarnya sama aja. Kalau dilihat dari clock speed yang di sini ya. Nggak jauh berbeda. Tapi ini benar sensitifnya enak. Licin. Layar juga lebih sensitif. Dan harusnya performa juga enak ya. Karena di sini langsung 66 HZ guys. Oke. Dan kita tes trolling. Tes bentar. Tapi ini suhunya lebih anget dari yang tes pertama ya. Mudah-mudahan stabil. Tapi kita tes aja dulu. Kita tes 1 menit nggak lebih lama ya. Kalau mau lebih lama 5 menit 10 menit. Kalian tes sendiri aja guys. Kalau 5 menit 10 menit. Habis durasi 1 jam lah sekalian. Kalian tes sendiri nggak masalah ya. Biar di sini kita nggak terlalu banyak durasi untuk CPU trolling test. Dan saya nggak bosan kalau kelamaan nunggu ya. Oke di sini 130-an. Tetap stabil guys. Jadi untuk performa game kayaknya di sini mantap. Tapi kalau agak sedikit boros ya maklumin ya. Karena screen refresh rate-nya juga lumayan gede. Dari di atas standar lah. Nggak gede-gede banget. Tapi di atas standar ya. Oke di sini tetap stabil. 130-an guys. Jadi ini mantap juga ya. Nggak kalah lah performa ya guys. Jadi kalian nggak perlu takut buat nyobain. Simple kernel ini aman. Terinstal di Android 11, Android 12. Dan sudah fix untuk di video ya. Deskripsi ya sih bilang gitu. Next kita cobain. Kita buktikan ya. Nanti di video selanjutnya. 130-an guys. Ini tetap stabil. Dan di game kita tes di game PUBG Mobile. Kita sudah install PUBG dan kita tes aja bentar ya. Oke guys. Jadi kita tes di PUBG Mobile. Dan di sini kita liatin. Di sini kita tes bentar. Dan di sini kita nggak sementara. Nggak pake ano ya. Nggak pake apa namanya. Nggak pake modal Majest. Dan kita langsung tes bentar. Nanti kita skip aja ini lah. Nanti kita liatin guys. Oke guys. Jadi di sini untuk suhunya sampai 39 derajat. Hampir 40 ya. Kita main bentar. Tapi guys. 5 menit kurang. Berapa menit doang. Nggak lama ya. Kita tes untuk di game PUBG Mobile. Dan di Simple kernel ini mantap. Stabil. Coba. Kalau misalkan di sini ada FPS info. Mungkin lebih enak ya. Untuk ngeliatnya. Biar saya kasih tau. Tapi di sini gamenya enak. Stabil. Suhunya nggak terlalu panas. Untuk main bentar. 40 derajat itu masih aman sih menurut saya guys. Tapi untuk jangka panjang. Mungkin 42 sampai 44-46 itu wajar ya. Kalau suhunya segitu. Kalau main lama. Dan. Oke. Dan kernel ini lebih cocok buat nge-game. Jadi buat kalian yang mau nge-game. Kalian bisa cobain. Dan. Itu dong. Refusingnya di buat kalian suka video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.